Terima kasih telah menonton Barulah dia menawari sejumlah tugas untuk dilaksanakan seperti like dan subscribe channel youtube Setelah melaksanakan tugas, si penipu ini memberikan hadiah sebagai reward atas kerja si korban Hal ini juga yang menjadikan si korban tambah percaya sama si penipu Hingga pada suatu hari, si penipu memberikan tugas yang berbeda dari hari biasanya Pada tugas kali ini, si korban harus top up sejumlah uang di aplikasi tertentu Korban sempat ragu, namun dia melihat banyak anggota grup yang sudah melakukan top up Sehingga dia pun kemudian masuk ke dalam sebahkan si penipu Pada tugas top up kali ini, si penipu bilang kalau korban harus top up sebanyak 500 ribu rupiah Dan akan mendapatkan komisi sebesar 20% Benar saja, setelah korban top up dan mengambil uangnya kembali, dia pun juga mendapat komisi tersebut Di hari berikutnya, nominal untuk top up mulai bertambah hingga 2,5 juta rupiah Korban yang sudah terlanjur terjerumus ini juga mengatakan Kalau uangnya tidak bisa ditarik sebelum menyelesaikan semua tugas Peristiwa ini terus berlanjut hingga korban total menghabiskan uang sebanyak 21 juta rupiah Dan hingga kini, uang tersebut masih belum kembali ke tangan korban Ternyata, kasus ini bukan yang pertama kali terjadi Banyak korban lain yang ternyata pernah tertipu modus serupa Korban saat ini sudah melapor ke polisi Dan kita doakan semoga kasus ini ditangani secara serius ya Ingat ya guys, jangan mudah percaya sama iming-iming uang di internet Kalau mau punya uang, lebih baik usaha yang jelas walaupun melelahkan dan hasilnya tidak seberapa Jangan pernah mau diminta top up atau investasi dan lain sejenisnya untuk mendapatkan uang